Usaha Ayam Bangkok Egor Lidi, Kian Dicari Viralnya kabar ayam jenis kontes ini dilirik para penghobi. Perlu diketahui jenis ayam ini, bukan ayam aduan. Pengembang Ayam Bangkok Egor Lidi Bambang Widiat Moko tinggal di Senukogo dan Sleman, merilis ayam jenis tersebut agar ayam bisa dilirik dalam ruang kontes. Usaha ayam dikelola dengan baik. Bisa menjadi ATM Anda. Di farmnya ada bibit, induk jantan, dan betina. Ayam Bangkok Egor Lidi, cocok untuk materi usaha dan tidak perlu modal besar. Dinamakan Bangkok Egor Lidi, karena ekornya yang panjang dan kaku. Seperti sapul lidi, demikian kata bangkok kepada wartawan majalah burungpas.com. Jadi dua betina ini sangat profek untuk indukan. Dia posturnya bagus, warnanya bagus. Kemudian kaki sama paruhnya turut ya, bersih ya. Jadi biasanya ayam betina yang seperti ini melahirkan anak-anaknya bersih. Egornya lebat, panjang, bulunya lebat. Ini ketiganya sangat profek, baik jantan maupun betinanya. Ini betinanya blorok, tapi dia lebih dominan putih. Kemudian jantannya, ini warnanya unik yang satu. Kemudian yang satu ini nantinya menjadi wiring kuning. Wiring kuning bersih. Dan kalau kita melihat dari sekarang, ini ekornya sudah kelihatan kaku. Jadi dua-duanya punya ikor kaku. Jadi ini kalau kita mau milih yang berprospek nanti saat lewatannya bagus, ini sudah kelihatan dari umur-umur segini. Dikawinkan atau kalau mau dipakai untuk kontes. Nah ini tinggal dirawat supaya ekornya tetap utuh, kemudian kakinya sehat. Nah ini sebenarnya secara fisik tampilannya sudah bagus. Dia punya paruh yang bersih, kaki bersih. Tinggal tunggu sampai ekornya nanti maksimal pertumbuhannya. Jadi ini masih, kalau orang Jawa bilang bakalan. Nah kemudian warnanya juga cantik. Tinggal dibersihkan. Kemudian burunya ditata. Dia akan menjadi sangat indah. Ini burunya sangat lebat dan ekornya panjang. Kemudian ayamnya sangat gina. Ini paruhnya, garis paruhnya sangat jelas. Kemudian matanya bersih. Warna paruhnya jernih kuning. Kakinya juga rapi sekali. Sisik kakinya rapi. Dari paruhnya jelas, warnanya jernih. Ekornya sangat panjang. Burunya sangat lebat. Kemudian warna keseluruhan biasa rasin. Mulai dari warna bulu, warna kaki, warna paruh, warna ekor. Nah ini sebenarnya umur-umur segini adalah umur kontes. Tinggal kita merapikan ini karena dia kurang sinar. Biasanya dia burunya menjadi terbalik-terbalik. Tapi nanti sekali membalikan, menjadi rapi. Menjadi rapi. Dari paruhnya jelas, warnanya jernih. Ekornya sangat panjang. Burunya sangat lebat. Kemudian warna keseluruhan biasa rasin. Mulai dari warna bulu, warna kaki, warna paruh, warna ekor. Nah ini sebenarnya umur-umur segini adalah umur kontes. Tinggal kita merapikan ini karena dia kurang sinar. Biasanya dia burunya menjadi terbalik-terbalik. Tapi nanti sekali membalikan. Terima kasih telah menonton!